Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku, Citra Buat yang baru disini, halo, salam kenal Aku Citra, di video kali ini Aku mau sharing tentang perfume terbaru Aku, yaitu Etienne Aigner Pourfem Atau kalau misalnya dengan ijaan Indonesia Etienne Aigner Pourfem, ya Kenapa tadi aku nyebutnya kayak gitu Karena Etienne Aigner ini tuh Brand luxury asal Jerman Etienne Aigner Pourfem Oke, kurang lebih seperti itu Pronounsation-nya, jadi kalau misalnya aku Salah, mau dimaklum ya Seperti yang aku bilang tadi, kalau Etienne Aigner ini tuh brand Luxury asal Jerman, dan Dia tuh udah berdiri dari tahun 1965 oleh Etienne Aigner, seperti nama brandnya Sebenernya produk utama dari Etienne Aigner ini tuh bukan perfume Tetapi malah produk-produk dari kulit Seperti tas, sabuk, Koper, dan lain-lain Tetapi dia juga produksi perfume, ini Salah satunya yang varian Pourfem Varian Pourfem ini tuh Diproduksi pada tahun 2010 Karena pada tahun 2008-nya Etienne Aigner ini tuh Berhasil membuat perfume yang disukai Sama masyarakat, yaitu Starlight Sesuai dengan konsep brandnya Perfumenya ini tuh memiliki kesan Elegan, dan juga Dalam notes-nya tuh ada sedikit Hand sensualnya Kesan elegannya juga bisa didapatkan dari Desain packaging-nya, aku mulai Dari box-nya dulu Box-nya dia tuh ada deboss-nya seperti ini Dengan variasi gold Seperti yang tadi aku bilang Kalau misalnya Etienne-nya itu Gak cuman produksi perfume Tapi juga produksi Produk-produk dari kulit Salah satunya sabuk Jadi mungkin nih, itu mengapa Box-nya itu dibuat Desainnya sabuk-sabuk seperti ini Untuk emboss gold-nya itu Ada di buckles-bucklesnya gini Seluruh di pinggir-pinggirnya juga Dan untuk dasarnya juga Ini bukan kertas polos gitu Tapi emang ada texture-nya Bagian atasnya disini ada logo E-nya Bagian bawahnya disini ada Ingredients dan kodenya Seperti ini Bagian dalamnya seperti ini Bagian sininya polos Dan kalau dibuka Seperti ini Jadi dia ada sekat-sekat Yang menjaga Si parfumnya Supaya gak bergerak gitu Jadi gak cuman polosan ya Dia ada sekat-sekat gininya Lanjut ke desain dari Bottle-nya Ini aku suka banget Kelihatan banget Elegannya Karena dia tuh bentuknya Seperti diamond Ini kalau misalnya terkena cahaya Dia pantulannya cantik banget Tuh Untuk bagian tutupnya juga Dia ada emboss Dari logo Etienne-nya Depannya kayak gini Ada logo Etienne-nya Sama ada tulisan Pauvin Simple and elegant Bagian bawahnya ini ada stiker Kayak ukuran dari Perfumnya Dan lain-lain Tutupnya dia Kayak gini Untuk wanginya Kesan pertama kali Vintage gitu loh Kayak langsung flashback Ke jaman mama aku Masih muda Suka pake wangi Perfum yang seperti ini Karena wanginya tuh Aku bisa bilang Dia tuh fresh Dan kalau kelamaan-lamaan Dia tuh agak powdery Dan saat akhirnya Dia tuh budi Fresh itu karena notes-nya Paling besar itu ada di citrusnya Lalu floral Habis itu baru Fruity dan woody Top notes-nya Ini mandarin orange Paper dan bergamot Itu yang membuat dia fresh Untuk middle notes-nya Dia tuh lebih ke floral Dia itu ada rose Apricot dan frisia Dan untuk base notes-nya Itu ada petjoli Almond Mas Amber Virginia cheddar Wanginya enak banget Ini tuh makin kelamaan Aku tuh makin suka Sama wanginya Aku lebih suka wangi yang floral Budi Gitu Karena kalau misalnya di awal Dia tuh citrusy banget Menurut aku Parfumnya tuh cocok banget Untuk dipakai di malam hari Kalau misalnya kita kayak mau dinner Karena dari sen si woodinya itu Yang membuat Menurut aku ini tuh cocok Buat acara malam Tapi kalau misalnya Buat dipakai daily Apakah masih oke kak? Nah kalau menurut aku Si perfume ini tuh Masih oke untuk dipakai Siang hari Cuman menurut aku memang Wangi ini tuh cocok Kalau misalnya temen-temen Di dalam ruangan aja Soalnya kalau misalnya Di luar ruangan Aku takutnya Dia terlalu strong Jadi malah bikin Temen-temen kurang nyaman Dengan wangi strongnya Kecuali kalau misalnya Temen-temen Emang terbiasa Dengan wangi yang Strong untuk daily Why not? Gak apa-apa kok Oke kalau misalnya Aku gambarin Perfume ini Sebagai orang Ini tuh orangnya Yang pekerja keras Tau maunya dia apa Tapi dia tetap lembut Dan tetap Bisa manis Tapi jangan Macem-macem Karena aku Sebenernya wanita mandiri Oh iya By the way Aku tuh beli ini Di Zataru Dan kalau misalnya Temen-temen mau juga Beli aja di Zataru Jadi Zataru itu tuh Tempat buat beli Branded Prefume Seperti ini Si Asian E-nya Porfame Kenapa harus di Zataru? Karena menurut aku Dia itu udah 100% trusted Pastinya Dan harganya juga Lebih miring Dibandingkan beli Offline Jadi buat temen-temen Apalagi yang Keterbatasan Misalnya di daerahnya Sulit untuk mencari Perfume-perfume branded Yang trusted Langsung aja Beli di Zataru Karena dia udah ada Websitenya Dan juga ada di E-commerce juga Aku bakalan taruh juga Linknya di description box Selain temen-temen Masih ragu nih Mau beli perfume Yang temen-temen penasaran Misalnya kayak si Porfame ini Nah temen-temen bisa juga Beli yang ukuran Vialnya Karena di Zataru Juga tersedia So kalau misalnya Temen-temen mau Bisa langsung Cek di Zataru Atau bisa langsung Cek di description box ya And yeah I think that's it For this video Makasih banyak Udah nontonin sampai akhir Semoga video ini Bermanfaat Dan temen-temen Enjoy nontonnya And yeah See you on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!